Peristiwa ganjil atau aneh dialami oleh pengendara mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi D1866-0E. Aneh, aneh tapi nyata. Jalan ini hanya setapak, setapak motor. Buat motor aja susah dikasih. Pada Minggu tanggal 10 April tahun 2022, dini hari. Pasalnya, mobil tersebut bisa berada di pinggiran Sungai Pemali, di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Bahkan lokasinya ada di tengah persawahan yang jauh dari pemukiman warga. Pada lokasi tersebut, tidak terlihat ada akses jalan beraspal yang bisa dilalui oleh kendaraan bermobil. Akses jalan hanya bebatuan tidak rata dan dipenuhi rumput liar. Sementara si pengemudi, diketahui sedang mudik dari Bandung hendak ke Desa Tamukrep, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Peristiwa itu viral di media sosial dan dibagikan oleh akun Facebook bernama Malih Saputra. Silangkar, video tersebut sudah tayang sebanyak 8.465 kali dan mendapatkan 51 komentar serta 1.700 kali dibagikan. Akun Malih Saputra Silangkar bercerita, kendaraan tersebut menyasar ke daerah yang seperti hutan. Dari jalan utama ke lokasi tersebut jaraknya sekira 3 km. Ia melihat, kejadian tersebut sangat aneh. Karena akses jalannya untuk dilalui sepeda motor saja susah. Tetapi, kendaraan tersebut justru sampai di pinggiran Sungai Pemali yang berada di Dusun Kalen Pandan, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Larangan AKP Sutikno membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada dini hari. Kendaraan tersebut tersasar di area persawahan yang arahnya menuju ke Dusun Kalibanteng, Desa Pamulihan. Menurut AKP Sutikno, pihaknya masih melakukan pendalaman mengapa kendaraan tersebut bisa sampai ke area tersebut. Sementara pengakuan pengemudi saat perjalanan jalan terasa halus seperti di jalan tol. Tahu-tahu saat tersadar justru sudah berada di pinggiran sungai. Terima kasih telah menonton!